hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua ketemu lagi dengan saya Mari di channel Maria di Electricals pada video kali ini kita akan belajar skala ya pada so versi electrical apa itu skala jadi Hai skala adalah perbandingan ukuran pada gambar dengan cara aslinya gitu ya Jadi sebelum kita memulai membuat sebuah panel kita gambar dulu kita lukis dulu Apakah panelnya sesuai atau tidak besarnya seberapa besar jadi kita nanti akan tahu ya langsung saja teman-teman klik kabinet kemudian klik properties ya di sini ini saya menggunakan paste template skala 10 lembar A3 ya Hai baik teman-teman bisa cek di sini kalau mau merubah ukuran kertasnya ya jika teman-teman mau menggunakan A4 teman-teman Hai ubah menjadi 297 kali 210 ini A4 kemudian Hai hapus Hai Hai titel bloknya Hai kemudian nanti teman-teman buat baru ya Hai karena saya sudah biasa menggunakan A3 maka saya ulangi lagi menggunakan A3 Hai di sini kita kita lihat ya di sini skalanya adalah 1 banding 10 artinya jika ukuran ukuran aslinya itu satu senti maka ukuran pada gambar itu per 10 Hai jadi satu mili ya jika ukuran aslinya satu meter berarti diukuran Hai gambarnya Hai gambarnya Hai 10 cm Hai itu Hai jadi langsung saja ya Hai klik simbol kemudian klik kabinet ini ini adalah Hai folder ya Hai folder khusus untuk komponen kabinet jika teman-teman tidak ada mungkin ini harus install secara ini ya Hai sendiri ya Hai teman-teman pilih cepat pilih ini kabinet Rital Hai kemudian coba teman-teman pilih ukuran ini 40 kali 50 ini ya Hai nah Hai teman-teman tahu kan Hai tadi skalanya 1 banding 10 ya jadi Hai kalau kita membuat lembar kerja seperti ini Hai nih teman-teman jika mau memperbesar ukuran tulisannya teman-teman ubah disini ya Hai 7 Hai nampak 400 itu artinya ini mm ya mili ya berarti 40 cm kali hai 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 kalau seperti ini tentu akan kita akan kesulitan ya menggambar ya terlalu kecil bener nggak nah jadi kita sesuaikan lagi skalanya ya kita sesuaikan lagi supaya sekarang kita kita atur menjadi satu banding lima caranya secara nya disini Hai properties kemudian ini skala ini Hai coba atur rupa menjadi lima Hai kemudian kita ambil lagi contoh nah sudah membesar ya teman-teman namun masih belum full ya belum full full kertasnya ya jadi Hai sayang Hai kalau bisa kita buat full supaya enak nanti kita mengatur tata letak komponennya itu lebih leluasa Ayo kita hapus lagi Ayo kita atur lagi Hai separuhnya lagi Hai dua koma lima hai 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 dua koma lima hai 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 sekarang kita ambil Hai panel lagi nah seperti ini sudah pas ya teman ya sudah enak ya Hai jadi sudah full Hai kemudian teman-teman besarkan biar Hai biar Hai biar kelihatan ukurannya ya hai 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 oke sudah nah ini ukuran yang dalam ya ini plat dalamnya jika manasa ini mengganggu teman-teman kasih letak di luar saja ini juga Hai nah seperti ini ya sudah sudah kosong ya platnya ya sekarang teman-teman pilih Hai kabinet kemudian kabel atau wire channel ini Hai ukuran lebar kita menggunakan 32 mili kemudian panjang dari sini ke sini itu tadi 354 ya kita kasih 350 Hai Nah kita letak di sini hai oke sekarang ini kita bisa kopas atau copy ya Hai nah kita letak di sini Hai kemudian Hai ini untuk pinggirnya dulu ya kita putar Hai nah jika jika ini susah diatur di posisi ini ya ditempatkan Hai susah lah ngaturnya maka teman-teman kecilkan grid-nya hai hai kemudian copy Hai Oke sekarang kita kasih real hai 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 coba kita Hai buat 280 Oh ya lebih kurang pas ya hai 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 nah sudah ya kemudian Hai teman-teman coba ambil hai 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 mcb-triple hai 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 nah coba Hai jika teman-teman mau tahu ukuran ini ukuran ini sudah bener apa belum teman-teman cek Hai dimensi yang teman-teman pakai itu berapa ya standarnya berapa tapi ini sudah mendekati hai 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 sama lebarnya berapa kita cek lagi hai 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 ya 50 lebih kurang sama ya oke sekarang sekarang coba kita ambil bahwa ini hai 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 kontaktor sama overload hai 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 bukan ini hai 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 ini bawah belum dikasih tadi ya Hai kalau terlalu sempit teman-teman naikkan lagi Hai naikkan ya ini hai 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 kurang keatas Hai kita pepetin aja pelat sampai pelat ya Hai kemudian ini turunin dikit hai 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 supaya nanti wiring di Hai powernya ini enggak terlalu sempit hai 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 jika terlalu ini ya bisa dikurangi sedikit ini mcb cara mcb-nya hai 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 sekarang Hai ini kalau diklik gabung semua merah semua ini teman-teman harus eksplode Hai biar terpisah Hai copy Hai kita contoh kita kasih tiga ya Hai musibinya kemudian Hai ketika teman-teman mau membuat simbol secara custom teman-teman lihat dulu ukuran hasilnya berapa ya Hai lihat ukuran hasilnya berapa ditulis panjang lebar berapa nanti teman-teman ikut hai 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 ini sekarang copy lagi Hai nah jika merah semua begini eksplode dulu Hai sudah kemudian Hai ini bahwa belum Hai ini Hai terminal terminal blok ya Hai di sini hai 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 Nanti jika teman-teman dirasa ini terlalu mepet teman-teman naikkan sedikit sedikit lagi ya hai 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 kayaknya masih sempit yang bawah ini kita naikkan dikit ya Hai ini fungsinya sebelum Hai merancang kita sebelum membuat panel kita rancang dulu itu fungsinya itu supaya kita tahu nanti ukurannya Hai berapa panelnya yang sesuai hai 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 jika 40 kali 50 terlalu ini terlalu kecil mungkin nggak muat nah teman-teman bisa Hai bisa besarin lagi gitu Hai nah seperti ini sudah enak ya kayaknya ya Hai sekarang kita kasih terminal hai 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 setelah itu kita kasih lagi terminal hai 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 ini ya Hai ya sudah ya Sekarang kita membuat pintunya panel ya panel pintunya Hai teman-teman pilih sini hai 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 cari lampu ya nih Swiss dan lem Hai nah disini ada ya Hai kalau ini emergency stop Oke saya saya sudah membuat Hai sesuai yang hai 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 saya suka ya di sini saya sudah membuat nanti teman-teman bisa edit ya yang tadi itu bisa diedit menjadi custom symbol pertama kita membuat lampu RST Hai tak tarik biar kelihatan Hai ini terlalu mepet kayaknya ya kita geser lagi sedikit ya Hai sekarang push button hai 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 sekarang push button hai 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 ini copy saja hai 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 Kemudian Tambah Untuk selektor Swiss utamanya ya atau Mint Breaker ya Ini kelihatannya kecil banget Jadi kita Kita besarin dikit ya Nanti teman-teman Pakai ukuran yang aslinya ya Teman-teman mau pakai apa gitu ya Dilihat dimensinya berapa Nah setelah seperti ini Teman-teman bisa Teman-teman bisa memberikan ukuran Pada lubang-lubang ini Pakai Ini Nah dari pinggir misalnya Ini karena Enggak pas Maka kita kecilin lagi Supaya Bisa pas Ininya Ya Itu ya teman-teman Sekarang kita Klik save Kemudian Coba kita Print ya Kita Coba saja ya Kita lihat ya Hasilnya ya Nah ini hasilnya ya Teman ya Nah Ini hasilnya Kita perbesar ya Nanti teman-teman Untuk ini bisa diganti ya Tulisan ini mungkin Pace ya Pace R ST gitu ya Ini emergency stop Nanti tulisannya ini diganti Biar Biar sesuai dengan ininya ya Aslinya gitu Ya mungkin itu saja teman-teman ya Semoga bermanfaat Apa yang saya Berikan ini Minta dukungannya Untuk Selalu like Comment Dan subscribe Mungkin Kali ini cukup sekian dulu Jika ada Salah kata Saya minta maaf Jika ada yang belum paham Bisa Tanya di kolom komentar ya Cukup sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati